Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Pastinya sehat semua ya? Alhamdulillah Masih bersama Bu Munis Hari ini kita akan belajar bersama-sama Tema 6 Menuju Masyarakat Syahat September 2 Membangun Masyarakat Sejahtera Muatan Iba Anak-anak pelajaran kita masih melanjutkan Pelajaran yang kemarin ya Masih tentang masa pubertas Hari ini kita akan belajar tentang Perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan Pada masa pubertas Pubertas merupakan masa mulai aktifnya Hormon yang berkaitan dengan reproduksi Masa pubertas terjadi pada rentang Usia 10-19 tahun Hal ini menyebabkan Beberapa ciri fisik mengalami perubahan Dari masa kanak-kanak ke masa remaja Pada masa pubertas Perubahan fisik terjadi pada laki-laki dan perempuan Perubahan fisik merupakan hal yang wajar terjadi Perubahan fisik juga merupakan sebuah tahapan perkembangan manusia Terdapat perbedaan antara ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas Perbedaan ini terjadi karena terdapat perbedaan pada hormon yang memengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing Ada pun ciri fisik yang mulai tampak pada remaja laki-laki Yaitu seperti jakun mulai tumbuh Biasanya kumis mulai tumbuh dan suara lebih berat Perubahan ciri-ciri fisik tersebut tidak terjadi pada perempuan Baiklah kita lanjutkan Perilaku siwat remaja pada masa pubertas Memasuki masa remaja biasanya terjadi perubahan dan perkembangan fisik yang sangat pesat Hal ini juga berpengaruh pada perubahan perilaku dan siwat yang dialami oleh remaja Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh hormon yang dihasilkan oleh tubuh Remaja pada masa pubertas cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar Namun harus disikapi dengan bijak Saat menghadapi masalah Tenangkan diri lebih dahulu Dan sebaiknya ceritakan masalahmu kepada orang tua Dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan dalam mencikapi Dalam mensikapi perubahan perilaku dan sifat pada masa pubertas Emosi yang berubah-ubah juga membuat remaja cenderung lebih menyukai kondisi terikat dengan kelompoknya Dalam hal ini faktor pergaulan dapat sangat mempengaruhi perilaku dan sifat pada masa pubertas Sebaiknya pilihlah teman-teman yang baik dan saling mendukung dalam hal positif Sebagai contoh, jika kalian memiliki minat bermusik Bertukar pikiranlah dengan teman-temanmu yang saling mendukung Dengan demikian, kita jadi lebih termotivasi untuk dapat menguasai keahlian sesuai minat kita Nah anak-anak, jangan lupa lakukan kegiatan positif saat masa pubertas Seperti mengasah kemampuan memainkan alat musik dan lain-lain Kira-kira sampai disini anak-anak, pembelajaran kita hari ini Dan jangan bermanfaat dan dapat dipanggil Cukup sekian, sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih